Jalan pintu air Pulau Gadung, Jakarta Timur mengalami kerusakan akibat dilintasi alat-alat berat. Untuk informasi, silahkan kami kita terbunuh dengan reporter Berita 1 TV, Erik Himawan. Ya, Erik, bagaimana kondisi jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur? Ya, wiki saat ini situasi jalan amblas di pintu air Pulau Gadung ini memang kondisinya cukup parah. Hal ini, jalan amblas ini memakan lebih dari 3 per 4 badan jalan. Dan jalan amblas ini juga sepanjang 60 meter dengan ketebalan amblas yaitu sebesar 50 cm. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya kendaraan dengan bermuatan berat yang melewati jalur ini. Dan informasi kami dapatkan dari warga di sekitar sini juga terdapat proyek penelitian saluran air. Juku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air, Jakarta Timur yang mengeruk saluran ini untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan nanti. Dan hal inilah yang mengakibatkan jalan amblas ini dikarenakan banyaknya kendaraan berat ataupun ekskavator yang mengeruk saluran air ini. Dan sementara itu bagi Anda permisa ataupun pengendara sepeda roda 2 yang melewati jalur ini diharapkan waspada. Dikarenakan banyak sepeda motor ataupun kendaraan roda 2 yang terselit di sekitar jalan ini pada pagi tadi. Dan untuk mengantisipasi itu para warga telah memberikan karung berisi pasir di sepanjang jalan amblas ini. Agar jalan ini bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Ya, Erik apakah sudah ada penanganan dari Pemprov DKI terkait hal ini? Ya, Wiki terkait jalan amblas ini pihak pemerintah ataupun Pemprov DKI belum datang sejak pagi tadi. Namun informasi kami dapatkan bahwa pihak warga telah mengunjungi wali kota Jakarta Timur untuk terkait jalan amblas di pintu air Pulau Ganung ini. Dan inilah perlu perhatian dari kita semua bahwa proyek pembuatan jalan di ibu kota Jakarta kita ini sepertinya masih belum memiliki standar konstruksi yang baik. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya jalan di ibu kota dengan Jakarta ini yang sering rusak. Ya, baik. Terima kasih, Erik. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Erik Himawan melaporkan langsung dari Pulau Gadung, Jakarta Timur.